Intro Gunawan Bicahyo akhirnya buka suara akui dirinya kena mental Usai isu selingkuh menerpa dirinya Sedangkan ditelisik dari sosial media Oki Agustina sendiri Ia isyaratkan berikan balasan lewat senyuman manisnya Sebelum menonton videonya jangan lupa subscribe, like, komen, and share Rumah tangga Gunawan Bicahyo dengan Oki Agustina Belakangan ini masih terus menjadi perbincangan hangat publik Pasalnya hubungan Gunawan dan Oki yang selama ini Dilihat Adam Ayem mendadak di terpa isu tak sedang Gunawan diisukan menjalin hubungan spesial dengan wanita lain di belakang Oki Atas kabar simpang siur yang menerpanya, kini Gunawan akhirnya buka suara Ia memiliki alasan sendiri untuk diam lebih dulu Di tengah berbagai spekulasi mirip mengenai dirinya Tak berhenti di situ, kondisi mental Gunawan juga terguncang Hal itu ikut dibenarkan oleh sang manajer Bahwa Gunawan sempat down bahkan tak fokus dalam bekerja Lebih lanjut pihak Gunawan mengatakan pula bahwa isu miring tersebut tidaklah benar adanya Menurut Gunawan dia sendiri sudah mengonfirmasi terhadap Oki dan keluarganya Bahwa semua itu tidaklah benar dan memang tidak ada namanya perselikuhan Dan dari pihak Oki sendiri pun bisa dilihat dari beberapa statement dan instastory miliknya Meski Oki lah yang dengan gerak cepat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama ditemani oleh putranya yaitu Keisha Alvaro Oke tidak pernah menjelekan Gunawan atau mengungkap bahwa Gunawan berselingkuh Bahkan Oki terkesan membela hingga pasang badan di saat banyak yang berkomentar negatif tentang Gunawan Bahkan Oki sempat pula meminta netizen untuk tak terus memperkeru suasana dengan memfitnah Gunawan Baru-baru ini melalui instastory-nya Oki mengugah potret dirinya dengan keterangan senyumin aja Jelas terlihat bahwa Oki justru saat ini lebih santai menghadapi proses perceraiannya dengan Gunawan Oki tidak ingin menunjukkan hal berat dalam hidupnya Yaitu menghadapi kegagalan berumah tangga untuk yang kedua kalinya